Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Sian channel selamat sore ya kawan-kawan jadi ini waktunya udah sore jadi hari ini sesuai dengan judul saya ingin bertanya langsung kepada salah satu TKI Taiwan yang pernah menjadi korban perdagangan manusia oke langsung saja kita bertanya oke dengan siapa mas ya? nama saya Aan mas Aan asal dari Surabaya mas Surabaya, Jawa Tumor ya? ya betul jadi dulu ceritanya bagaimana sampai ke Taiwan pertama kalinya? pertama kali? dibikin ringkas saja mas ya? pertama kali dulu karena saya kan dulu pertama kenal dari mas Aso Hindu lihat dari tugurnya kok kerja di Taiwan tuh seperti ini nah saya ditawari salah satu sponsor yang ada di Hindu namanya itu saya ditawari kerja di Taiwan kerjanya di pabrik sensi mas ya saya diajak ke Jakarta, Bekasi itu di PT B**** ngomongnya kerjanya di pabrik terus nih calling visa terus saya saya kan disitu nginep ditampung selama selama tiga mingguan habis itu dibikin bikin kane toh karena saya kan gak curiga kan soalnya kan saya kan ditampung toh soalnya proses proses ke Taiwan juga kan belum maham kan iya di PT B**** nah setelah itu saya terbang ke Taiwan ngomongnya disana agensi agensinya yang ada dijemput ternyata agensinya ini bukan agensi resmi mas berarti agensi kaburan agensi kaburan iya betul kalau ilegal nah dia ngomong kalau kamu mau tetap kerja di Taiwan saya antarkan ke majikan disini bukan kerja di pabrik tapi di kebun jadi jadi setelahnya masnya mau gak mau yang penting kan kerja kan soalnya kan udah nyampe sini mau ngapain lagi iya lagi pula juga kalau masalah biayanya sih ya lumayan sih 27 juta gitu kan 27 juta ya udah ya sudah rata-rata segitulah ikinannya kurangpun kan gak terlalu banyak dengan yang resmi ya iya kemudian karena disini kan waktu dari Indor kan dikasih amplop itu ternyata itu visa turis bisa turis bisa turis ya bukan bukan apa bukan yang resmi bukan data resmi ya yang kayak seperti jenengan-jenengan ini kan itu saya kerja 4 bulan mas di kebun kolicai kerja kebun kolicai hujan panas hujan panas saya lakuin itu kerjanya ngapain lagi ya ini apa itu mukuin nyemprot gitu kan ngerawat perawatan policai kebun kebun kubis pokoknya pekerjaan kebun gak ya iya nah disitu saya 4 bulan kerja gak digaji sama majikan gak digaji gak digaji mas sama 4 bulan gak digaji terus saya ditangkap sama polisi mas ditangkap di Taipei Conghe nah disitu dari kantor imingsunya dimintain 2 ribu uang dendah sama untuk uang tiket 7.500 nah posisi saya kan gajian saya kan masih dipegang majikan 4 bulan saya cuman dikasih kertas yang ada stempelnya katanya temen saya mas itu surat menyerahkan diri oh iya gitu kemudian kemudian mas saya diusir dari imingsu Conghe saya kerja di Taipei Sangcong jadi dibiarkan bebas gitu ya dibiarkan bebas nah ini ini kuncu hentuh ini rencaceli orang inisinya seperti gitu ngomongnya kayak gitu nah setelah itu saya cari-cari di sekitaran Taipei Sangcong dapatlah majikan ini yang jual daging babi itu loh mas babi pasar gitu ya iya di pasar potong-potong babi nah saya disitu gajinya 850 per hari per hari 850 iya gede loh gede loh segitu lumayan sekitar itu 850 langsung cash dibayar nah tapi pada saat kerja hampir satu minggu ada polisi lewat tertangkap lagi tertangkap lagi mas nah kemudian nah dari situ saya langsung dibawa ke Taipei Pusat Imingsu Pusat oh langsung ke Imingsu Pusat Imingsu Pusat langsung nah disitu saya diinterogasi diproses kamu dulu pertama awal apa saya ngomong bisa buris gaji 4 bulan saya sama majikan gak digaji nah kamu mau gak ini kita urus ada foto foto majikannya gak ada foto alamatnya gak ada semuanya pak kemudian kemudian dimintain semuanya keterangan alamat foto majikan kamu kerja 4 bulan gak digaji nah disitu saya dibantu sama Imingsu Pusat ini aja kamu kamu kerja di pabrik tapi bukan di daerah sini gitu kan nah gak usah lagi kerja di kebun akhirnya saya selama 1 bulan itu gak boleh keluar dulu karena proses nunggu di proses karena proses pembuatan ini oh KTP ya ARC ya dibikin dari 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 Imingsu Pusat saya dikasih KPD ARC sama YOYOKAR kalau ini nanti kalau kamu kerja kerja 1 bulan atau beberapa bulan itu kan kalau kamu tiap kamu kerja nanti kalau kamu gajian bisa kirim lewat ini gitu ini ini bukan ini loh langsung National Immigration Agency langsung dari imigrasi seperti surat jalan gitu ya kalau sama ARC tentunya beda kan beda ya di atasnya ARC malah di atasnya ARC soalnya kita disana kita makan kita makan setiap pagi dikasih pagi siang malam dikasih kalau potongan cuma potongan ini potongan kalau masalah pabrik tetap sama seperti kayak resmi potongan ASKES ASPEG gitu kan nah cuma kita nggak ada potongan agensi bebas agensi kita dikenalin sama agensi resmi yang ada di Wupong dikasihkan kerjaan di pabrik kardus saya disini kan baru 6 bulan jalan 7 bulan maksudnya dari dari awal ya dari awal ya dari awal sampai ke sini sampai sekarang ini masuk jalan 7 bulan 7 bulan baru masuk ngerasain ngerasain kerja kayak resmi kayak gini baru 2 bulan mas 2 bulan jalan ini iya kayak gitu berarti sekarang kan masnya ini udah resmi iya kebetulan alhamdulillah berarti gimana mas perasaannya sekarang ya kalau nyaman tentunya ya perasaannya nyaman mas bebas iya tenang dan setelahnya nggak apa ya kita ada ketakutan misalnya ntar ada polisi ketangga polisi gitu ya nggak nggak ada ketakutan lagi terus harapannya ke depan gimana mas harapannya ke depan ya fokus sampai sampai KTP ini habis 3 tahun fokus fokus kerja cari masa depan cari ruang untuk anak gitu kan ya gitu nah pesen-pesen buat yang di Indonesia jangan sampai terjadi seperti sampean bagaimana kira-kira pengen mau ke sini mau ke Taiwan ya untuk pesen-pesen untuk teman-teman yang ada di Indonesia yang mau ingin berangkat ke Taiwan kalau ada mungkin dari PT ataupun PL ataupun yang ngomongnya sponsor lah ngomongnya ini-ini jangan dipercaya dulu kalau masalah calling visa resmi calling visa itu jangan percaya dulu kayak gitu kan soalnya saya dulu ngomongnya calling visa calling visa resmi ternyata yang kerjanya sampai di sini kerjanya kabur susah mas keluar was-was yang jelas mau berobat juga mau berobat juga gak ada gitu kan berobat mahal mas saya dulu pernah kebun policia itu yang kan waktu kerja 4 bulan itu saya pernah sakit 2 kali mau berobat dimana ya pokoknya dalam hati harus sebu harus sebu harus sebu kayak gitu jadi intinya pesennya buat mereka yang di Indonesia jangan mau kalau kalau pakai calling visa ya iya betul jangan langsung percaya kalau masalah calling visa itu mas kalau memang benar ada surat perjanjiannya itu dibaca-baca benar-benar kayak kontrak kerja itu kan itu aja mas pesan-pesannya oke mungkin sekian dulu ya jadi tadi pengakuan dari masnya mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang jelas harus hati-hati dan tetap semangat mungkin sekian dulu dari saya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke